Nonton stream RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI+. A.A. juga berpikir bagaimana caranya untuk menghidupi keluarga kita. A.A.T. udah berjuang. Kamu bisa sekali menyenangkan. Halo, saya Agus Kucoro. Mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube. Di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus sinetron dulu terbalik setiap hari. Hanya di RCTI, jam 23.15. Masuk! Cuk, Cuk Elis nyatanya belum balik. Ya Allah, kemana ya? Cuk, Cuk udah tanya sama Mak Urat, tapi Mak Uratnya juga gak tau. Apa Elis ke rumah engkom ya, Cuk? Ya gak mungkin, Atu Cuk. Itu mah nekat namanya. Itu... Suratnya Ratna, dia gak mau balik lagi ke Singapur, Cuk. Ini baru Cece tanda tangan. Nanti kalau udah Cece tanda tangan, Rita bakalan kirim ke agen kita yang di Singapur. Cuk, Cuk mau tanya Rita dulu. Siapa tau dia tau. Cuk udah tanya sama Cerita, tapi ya gitu. Heran Cece sama Rita tuh. Tadi bisa gak jelasin ke calon TKW. Syarat dan persiapan keberangkatan. Hih... Maaf ya Cerita, lama. Lama apa ya, Is? Beli rujaknya. Kamu beliin aku rujak? Ya Allah, Is. Kamu baik sekali. Tadi kan Cerita yang nyuruh. Aku? Oh iya. Kenapa aku bisa lupa ya? Maaf Bu Yoyo, tadi keluar gak bilang beli rujak buat cerita. Gak apa-apa, Is. Disiapin aja. Iya Bu Yoyo. Tadi Is bilang beli rujak, Cuk. Tapi kenapa lama ya, Cuk? Mungkin... Beli rujaknya bukan di Kang Casmat. Cuk... Is tau gak ya... Kalo Ujang udah ada di Ciraus lagi. Cuk! Bro, mau diperiksa? Iya kau, Cuy. Yuk! Ayo. Cuy, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cuy, Bro. Apa gak kesana? Ini baru mau kesana. Ada Pak Dokter sama Bu Dokter. Ayo, Atu. Mangga-mangga. Ayo. Bu Dokter. Pak Dokter. Silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa. Bos. Semuanya. Bonton, Wak. Ada Pak Dokter sama Bu Dokter ya, lah? Iya. Bu Ujang. Ya Allah. Lagi diperiksa. Bonton, Wak. Saya masuk dulunya. Semuanya. Assalamualaikum. Wak, saya tahu bagaimana caranya supaya Ujang cepat ingat lagi. Asep, bagaimana? Suruh dia ambil sampah, pasti dia ingat. Janganlah. Maaf, Pak Ujang. Masih begitu, Kang. Semalam si Anca ngobrol ya tetap nggak ingat apa-apa. Saya sudah minta beberapa warga untuk membantu. Agar ingatan Ujang pulih kembali, doain aja. Kamu yakin Ujang amnesia? Ya, yakin. Iko sudah kesini? Iko? Debbie seperti dulu lagi. Masa? Ya Allah, Kemi. Pemimpin macam apa kamu? Yang terjadi sama warga malah kamu nggak tahu. Kamu jangan enak-enakan aja. Warga sudah milih kamu. Harusnya kamu sadar, Kemi. Kamu harus menjawab sama warga. Jangan semua ujidat kamu aja. Ini apa sih? Iko lagi pusing. Dia suruh minum obat. Astagfirullahaladzim. Soal Debbie. Iko sudah mencoba menghubungi Bu Yola. Dulu Bu Yola pernah bantu Debbie. Tapi HPnya nggak pernah bisa. Ya mungkin sudah ganti nomor. Nah itu masalahnya. Kamu tahu nggak? Saya tidak tahu. Kamu benar-benar pemimpin yang nggak tahu apa-apa ya? R. Saya benar-benar tidak tahu. Biasa aja kali. Kenapa kamu ngotot? Ya sudah ada. Apa lagi? Kalau sudah tidak ada silahkan pulang ya. Saya mau... Saya mau tanya. Mbak Skoro kemana? Wow! Surprise! A, itu udah selesai. Pikiran A, nggak tenang ini? Nggak tenang? Ah, malu. Malu sekali. Malu apa? Edward dan Pebri. Ah, itu kenapa? Ya. Itu kalau misalnya kejadian itu tidak ada. Ah, yakin sekali itu pasti Edward sudah mempersiapkan wali mahannya sama Pebri. Akhirnya mereka menikah. Edward dan Pebri ngontrak. Pebri hamil dan mereka mengisi hari-harinya menuju 9 bulan itu. Edward bekerja. Jadi kenek. Jadi guru. Pokoknya kerja apa saja. Pebri fokus dengan bolunya. Terus ketika Pebri lahiran pun, Edward sudah mempersiapkan biayanya. Bahkan ketika sekarang AKK, Edward juga sudah mempersiapkannya. Ah, malu. Malu. Ya ente karena dul. Abdullah. Ya maaf maksud. Maksudnya sih karena Abdullah belum Akika. Iya. Ah. Edward sama Febri itu cara berfikirnya beda sama kita. Dia itu generasi penerus yang menurut SCT sangat membanggakan. Tapi kenyataannya ya memang seperti itu. Mereka tuh bisa berjuang. Dan terus berjuang. Ya sih sering denger kalo Febri itu lagi cerita tentang rumah tangganya kalo nelfon. Febri itu mau nyicil motor. Tapi Edward menolak. Tapi ya dengan cara yang bisa dimengerti. Menurut Edward kalo sofatnya lebih penting daripada motor waktu pas Febri itu lagi hamil. Ternyata ya biar jangan duduk di lantai. Cara berfikir Edward luar biasa kalo menurut SCT. Ya aku ya Edward hebat. Terus Febri juga istri yang hebat. Kok? Sangat klop. Terus? A-A? A-A juga suami yang hebat. Dan bapak yang hebat. Ah kamu nyenang nyenangin aja. A-A mau berubah setelah SC udah gak bisa berangkat lagi. A-A juga berfikir bagaimana caranya untuk menghidupi keluarga kita. A-A teh udah berjuang. Kamu bisa sekali menyenangkan perasaan suami. Ya memang itu kenyataannya, A. Pak. Yaudah nanti soal Akikah. Abdullah. Kita bicarain nanti aja ya. Ah beda sih yang depan pun nyenang. Assalamualaikum kum. Waalaikumsalam. Hidwai. Ya. Aduh. Kom. Ini udah mau jadi ya kursinya. Alhamdulillah ini tinggal di finishing sedikit-sedikit lagi gitu dah. Aduh. Iriwa gak ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih kum. Di sana maksudnya? Oh ya bilang atuh kum yang jelas. Saya jadi paham. Silahkan duduk di sana dong. Gitu. Kamu mah kayak baru kenal sama saya aja. Aduh. Ada apa doi? Ada apa? Apa ya kum? Maksud kamu kedatangan kamu kesini ada apa? Oh ini kum nih. Eh. Sebentar bentar kum. Ada apa ya? Oh iya kum. Siapnya bingung ini sama Jainab kum. Bingung. Hmm. Sebentar bentar. Apa ya? Sekarang kamu lihat saya nih kum. Lihatin ya. Lihatin terus kum. Gimana? Saya sehat kan kum? Sehat. Kamu sehat ya? Nah itu kum. Tadi saya tadi diperiksa sama bu dokter. Pak dokternya juga ada. Padahal kan saya gak sakit kum. Kum saya sehat. Kenapa juga saya harus diperiksa? Kadang Jainab kan bikin saya bingung gak tukum. Kadang saya ngomong gak nyambuk. Saya sehat disuruh periksa. Disangkannya saya sakit. Aneh kadang Jainab. Tolong. Iya. Seегrab terima kasih banyak. Tamela menyurlah. Pak km. Tanah jain. Terima kasih.